Halo teman-teman perjalanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Teman-teman semuanya Untuk video kali ini kita akan Melakukan trip perjalanan Ke Englanggeran ya Atau gunung api purba Tapi kali ini kita hanya akan melewati saja Tanpa masuk ke Objek wisatanya Dan untuk start kali ini Kita mulai dari jalan Wonosari Ini tepatnya di setelah Bangjo Kitspan Kilometer 8 Untuk di depan saya itu ada Pertigaan atau lampu merah Kalau ke kiri ke arah kerambanan Teman-teman Kita akan lurus Ke arah patuk Jadi kita akan melewati Patuk ya Bukit bintang Nanti setelah itu Kita akan belok ke kiri Atau ke arah Keluran Ngororo Oke Ini kita sudah lurus Dan di depan itu Sudah mulai menanjak Nah untuk lalu lintas Sore hari ini Tergorong Rame lancar ya Ini karena Hari Kamis ya Jadi Bukan akhir pekan Walaupun ini Sudah masuk liburan Tapi ini Hari Kamis Jadi tidak terlalu Padat merayap Dan ini kita lakukan Perjalanan pada jam 4 sore Teman-teman Kondisi jam 4 sore Di jalan Wonosari Atau ditanjakan Patuk Seperti ini Kondisi lalu lintasnya Dan untuk cuaca Sangat cerah sekali Tidak ada mendung Sedikitpun Oke teman-teman Bagi yang Dari luar kota Saran saya Kalau lewat Sejalur sini Di siang hari Jadi Masih Lancar Tidak terlalu padat Kalau di jam kerja Dan sore hari Biasanya jalan Disini Sangat padat Yang untuk jalan Disini Adalah Tanjakan Atau tikungan Yang sangat tajam Teman-teman Atau bisa Dikatakan Irung Pedro Kalau orang Dulu bilang Tanjakannya Sangat Sudutnya Sempit sekali Dan curam Nah biasanya Yang bikin macet itu Karena yang paling depan Itu ada Trak muatan Barang Teman-teman Jadi dia Tidak bisa Agak Kencang Dan dia Biasanya Lebar Biasanya Seperti itu Yang bikin Macet Jadi Kita Harus Tetap Tenang Dan Hati-hati Nah Sampai Disini Untuk Lalu lintas Masih Lancar Untuk Di depan Sudah Mulai Agak Tersendat Ini Teman-teman Ini Agak Backlight Sedikit Karena Menghadap Matahari Ini Sudah Mulai Macet Teman-teman Mungkin Di depan Ada Teruk Barang Jadi Jadi Jalan Agak Pelan Teruk Tersendat 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 oke ini kita akan salib dulu maaf kita salib dari kiri ya karena dari kanan dari atas itu biasanya lalu lintasnya sangat ramai dan kenceng ya karena dia turun jadi posisinya biasanya yang dari atas itu kenceng kenceng ya untuk motor maupun mobil ini kebetulan ada mobil towing yang ukurannya lebar jadi kita mau menyalib agak susah jadi kita nanti nunggu situasi dulu baru tersalib dan kita salib teman-teman di sebelah kanan itu adalah banyak sekali restoran cafe ya yang view nya itu view ke arah Yogyakarta atau bisa dikatakan kawasan Bukit Bintang teman-teman ya jadi ini kalau malam hari di sebelah kanan itu view ke Yogyakarta itu sangat bagus sekali kemerlip bintang ya jadi dinamakan Bukit Bintang ini sudah mulai masuk Gapuro Gunung Gidul teman-teman yang di depan saya itu juga ada tikungan tajam menanjak ya ini tikungan tajam menanjak makanya itu truknya itu agak kanan dikit untuk mengambil ancang-ancang ya supaya dia tidak kehabisan tenaga nah dari sini view Jogja juga kelihatan keren banget teman-teman oke ini sudah sampai perempatan patuk jadi kalau ke kanan ke arah Dringo kalau lurus ke arah Buenos Aires Kota dan kalau ke kiri ke arah langgeran nah untuk kali ini kita akan ke kiri ke arah langgeran biak keluran atau kapanewon keluran itu apa ya keluran ngororo kampung atau keluran ya ngororo itu ya kita sudah ambil kiri nah untuk lalu lintas disini sangat lenggang sekali karena ini maksudnya bukan jalur provinsi ya jadi jalur kecamatan jadi untuk lalu lintas sangat lenggang nah ini malah enak ya sambil melihat view kiri kanan view nya sangat keren sekali teman-teman kalau dipergugikan seperti ini ya apalagi cuacanya cerah udaranya juga enak teman-teman jadi kalau di kiri kanan banyak pepohonan itu kualitas udaranya sangat bagus ya mungkin karena oksigennya banyak banget jadi kita menghirup itu terasa lega untuk polisi nya sedikit jadi enak sekali kalau ada di perkampungan perkampungan seperti ini teman-teman jadi suhu udaranya itu dan kelembabannya pas ini nanti kita akan melewati ngororo ya ngororo jadi ngororo itu terkenal dengan kampung seribu tower ya ini nanti banyak sekali tower-tower BTS atau tower-tower relay televisi ya oke disini waduh keren banget untuk view nya teman-teman jadi untuk di samping kiri itu adalah arah ke Yogyakarta jadi di samping kiri itu julang ya teman-teman ya atau top pink yang view nya bisa menghadap langsung ke arah Yogyakarta ini untuk perjalanan atau jalannya itu walaupun ini jalan ke pelosok tapi untuk paspalnya sangat bagus sekali teman-teman tidak bergelombang tidak gerunjal-gerunjal ya menurut saya sangat bagus sekali oke teman-teman ya silahkan dinikmati untuk perjalanan sore hari ini ya ini gak bisa ngomong terlalu banyak ini hampir sepanjang perjalanan untuk mobil bus dan lain-lain itu untuk kendaraan berat jarang sekali ditemukan di jalur sini jadi sangat lenggang sekali untuk lalu lintasnya terima kasih terima kasih oke teman-teman bagi yang luar kota mungkin ini bisa sedikit mengubati rasa kangen teman-teman semuanya yang mungkin merantau yang belum sempat pulang ke kampung halaman mungkin ini bisa mengubati rasa kangen ketika gak sempat pulang ke kampung halaman akhir adalah kondisi terkini di jalan di jalan di jalan dari patok ke arah ngororo dan menuju ke ngelanggeran untuk jalannya kondisi saat ini sangat bagus sekali baik asfal atau ataupun suasananya nah ini mungkin beberapa bulan sebelumnya untuk pepohonan mungkin banyak yang kuning ya teman-teman karena beberapa bulan lalu untuk hujan sangat jarang sekali turun tapi untuk beberapa minggu ini sudah beberapa kali turun hujan jadi untuk pepohonan mulai banyak yang hijau tapi untuk saat ini kalanya untuk musim hujannya sedikit berkurang jadi intensitasnya gak seperti tahun-tahun lalu nah untuk perumahan warga yang di sepanjang jalan ini tergolong masih jarang ya teman-teman masih tergolong jarang mungkin ada yang berminat tinggal di seputaran sini mungkin asik sekali teman-teman untuk suasananya nah di depan saya sudah terlihat banyak sekali tower-tower maupun tower bts maupun tower relay tv ya sudah banyak sekali tersebar tower karena ini mungkin daerah terbuka ke arah juga jadi banyak sekali tower televisi di sekitaran sini terbuka 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 ya itu teman-teman untuk powernya di kiri-kiri kanan itu banyak sekali tower ya dan gede-gede semua tuh towernya banyak sekali ya ini kampung seribu tower temen-temen tuh lihat tuh temen-temen banyak sekali kan selamat menikmati selamat menikmati temen-temen di depan saya itu ada perempatan kalau ke kiri ke ke arah Jogja ataupun ke arah laken taruh ke kanan ke arah jembatan yang lagi viral itu temen-temen jembatan gedung kandang ya yang menghubungkan langsung ke Wonosari tepatnya di Ngading ya jadi kita ambil ke kanan ke arah gedung kandang ke jembatan baru gedung kandang itu temen-temen tapi nanti kita tidak akan mengunjungi sebelum jembatannya tapi kita akan sebelum jembatan akan ambil kiri ke arah langgeran ini tuh jalannya sangat lebar sekali temen-temen karena ini memang jalan alternatif pengganti dari yang jalur patuk tadi temen-temen ya karena disana kan jalannya sempit dan rawan longsor jadi ini mungkin alternatif jalan selain di patuk tadi tanjakan patuk yang kegelok-kelok tadi ya ini akan langsung terhubung ke exit tol alasannya jalannya ini tergolong baru jadi ini memang jalan tembus dari Sleman ke Wonosari untuk lalu lintas disini memang belum terlalu padat karena memang belum sepenuhnya terhubung ke Sleman oke temen-temen jadi kalau lurus nanti itu sampai ke jembatan gedung kandang yang lagi viral itu kita akan ambil ke kiri ke arah langgeran temen-temen ya ke arah gunung api purbang langgeran itu di depan ada pertigaan ya kalau kiri ke arah langgeran taruh lurus itu ke arah ya embung ya temen-temen embung alanggeran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu untuk gunung api purbang yang langgeran temen-temen sudah terlihat dari sini ya untuk untuk parkiran ada di sebelah bawah sini untuk mau ke kalau mau ke gunung langgeran nah ini kita akan lewat saja karena ini kita cuma jalan-jalan sore ya oke temen-temen untuk video kali ini kita cukup sekian dulu sampai jumpa lagi di blog-blog selanjutnya Oke Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati